Alhamdulillah Apa tandanya Ajar Nabi Tiga Tiga tanda orang yang Bercahaya Yakinnya itu masuk ke hatinya Pertama Attajapi Andaril gurur Merenggang daripada Negeri penipuan ini Merenggang dari dunia Kayak apa merenggang dunia itu Maka kita dalam dunia bagaimana Merenggang dari dunia Ajar Nabi Nah Tandanya Arti merenggang dari dunia Attajapi andaril gurur Merenggang dari negeri tipu daya Merenggang dari negeri dunia Artinya Orang ini mengurangi Nah Kesibukan-kesibukan Duniawinya Mengurangi pikiran-pikiran Duniawinya Mengurangi Kepentingan-kepentingan Duniawinya Itu merenggang Kalau dulu Berusaha sekian Waktunya Dulu mikirakan dunia Sekian Sekarang dikurangi Nah dikurangi Dulu berdagang Tujuh hari Sekarang tinggal Tiga hari Dikurangi Pemikiran-pemikiran dunia Dikuranginya Itu bukti dia merenggang Dari dunia Dan kembali Ke negeri akhirat Nah Arti kembali Ke negeri akhirat Adalah Bahwa Waktunya Pikirannya Perhatiannya Banyak mengarah Ke akhirat Waktu Digunakannya Lebih banyak Untuk akhirat Nuntut ilmu Baibadah Berbuat baik Pikirannya pun Banyak kesana Ada orang Manawari Urusan dunia Nggak ada usah Kasibukan Sudah banyak Ada peluang dunia Nggak ada perlu Menambah Urusan dunia Ini tanda Orang yang kembali Ke negeri Akhirat Yang ketiga Wal istiadad Lil maut Kabla nuzuli Yang ketiga Adalah Bersedia Mempersiapkan diri Untuk kematian Sebelum datang Nah Ini paling nyaman Orang siap Orang belum Ma'ambili Sudah siap Di muka rumah Nang ma'ambili Nyaman Nang diambili Nyaman Nang ma'ambili Nyaman Nang diambili Nyaman Kalau sudah siap Nih Kalau kita ma'ambili Orang Babajo Balom Orangnya Kita nang ma'ambili Lapa Nang diambili Kalang kabut Janji Nah tulak Jam sekian Ambil Selawar katuk Masih babajo Kada Mandi Balom Orangnya Nang ma'ambili Susah Inya pun Nang diambili Kalang kabut Nah coba Kalau kita janji Kita tunggu Di muka rumah Nang ma'ambili Nang ma'ambili Nyaman Nang diambili Nyaman Artinya apa Kalau kita sudah siap Itu Israel mencabut Nyawa itu mudah Ini sudah siap Orangnya Sudah siap Jidinya mencabut Nyawa Kadu berkerasan lagi Kadu berpaksaan lagi Ini sudah siap Istiadat Lima Ba'adal Maut Bersiap Mempersiapkan diri Bagi kematian Sebelum datangnya Kematian itu Ini bukan diartikan Besedia kain kapan Bukan itu Maksudnya Besedia kuburan Besedia tabala Kadu itu Maksud mempersiapkan diri Sebelum datangnya Mati itu Adalah Tubat kepada Allah Hutang-hutang Dibayari Kezaliman-kezaliman Minta halal Itu artinya Siap Bukan Alkah Disiapkan Tuhan Memandang Alkah Itu Alkah Mempersiapkan diri Sebelum datangnya Kematian Nah para Mujib bin Rahimakumullah Ru'iya an Anas Radiyallahu Anhu Kalbainama Rasulullah Salallahu Salam Yamsi Idis Taqbalahu Syabun Minal Ansar Anas Bin Malik Meriwayatkan Sebuah Hadis Sewaktu Rasulullah Salallahu Salam Berjalan Tiba-tiba Datang Seorang Laki-laki Dari Orang Ansar Bagaimana Keadaan Kau Dipagi Hari Ini Wahai Harisah Kau Asbahtu Mu'minan Billahi Hak Dipagi Ini Ulun Wahai Rasulullah Beriman Dengan Allah Sebenar Benar Beriman Ujar Nabi Pikirkan Yang Kau Kata Karena Tiap-tiap Perkataan Itu Ada Hakikat Apa Hakikat Iman Engkau Nabi Apakah Adani Kam Beriman Kepada Allah Sebenar Benar Beriman Nabi Napa Garang Hakikat Iman Itu Menjauh Diriku Daripada Dunia Diri Menjauh Dari Dunia Artinya Kesibukan Dunia Pikiran Dunia Jauh Maka Ulun Malam Bagadang Baibadah Siang Puasa Jadi Artinya Apa Orang Nangkawa Bagadang Malam Baibadah Itu Orang Nang Pikiran Jauh Dari Dunia Orang Nang Perhatiannya Jauh Dari Pikiran Dunia Kalau Orang Masih Hubud Dunia Dijamin Aja Kalau Bagadang Malam Baibadah Ini Kalimatnya Azapat Nafsi An Dunia Fa As Hartu Layli Wa Az Ma'atuna Hari Ulun Jauhkan Dari Ulun Pikiran Dunia Ulun Jauhkan Dari Ulun Kepentingan Dunia Maka Ulun Bangun Malam Dan Puasa Siang Hari Jadi Kau Baibadah Malam Kaya Apa Caranya Kadang Kurangi Pikiran Dunia Fa Ka Anni Bi Arsi Rabbi Bariza Wa Ka Anni Anzuru Ila Ahli Jannah Yatazawaruna Fihah Wa Ka Anni Anzuru Ila Ahli Nar Yata Awawna Fihah Seolah Ulun Wahai Rasulullah Berada Di Hadapan Arasnya Allah Seolah Ulun Memandang Kepada Ahli Surga Saling Ilang Beilang Seolah Ulun Memandang Kepada Ahli Neraka Saling Minta Tolong Satu Dengan Yang Lainnya Itam Sudah Bujur Kekali Itu Jangan Dipindah Lagi Jangan Diubah Lagi Itu Sudah Bujur Artinya Itam Punya Hakikat Iman Abdun Nawwar Allah Al Iman Bi Kalbi Mujur Nabi Engkau Ini Adalah Hamba Yang Allah Terangi Hati Engkau Dengan Iman Qala Ya Rasulullah Ud'ullah Libis Syahadah Wahai Rasulullah Doakan Ulamati Syahid Menjar Harithah Doakan Ulamati Syahid Wahai Rasulullah Padalahu Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Rasulullah Pun Mendoakannya Mudah Engkau Mati Syahid Fakutila Yawma Badrin Syahidah Maka Dia Terbunuh Pada Perang Badar Sebagai Syahid Harithah Radiyallahu Anhu Wa Nafa'ana Bi'ulumihi Wa Asrari Jangan Lupa Tonton Subscribe Like And Share Schat E Tonton Lupa Terima kasih.